Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil minibus jenis Xenia dengan truk di ruas jalan raya Desa Kurau Timur, Kejamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pada Rabu 19 Januari mengakibatkan dua orang korban minibus meninggal dunia di tempat lantaran terjepit badan mobil. Diketahui dua korban yang berada di dalam mobil tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara untuk identitas korban masih belum diketahui. Sopir dan penumpang minibus yang meninggal dunia berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian sekira pukul 14 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Bangka Pos, Sela Agustina yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sela. Halo Sela. Iya Sela silahkan dengan informasi Anda seperti apa kronologi dari kecelakaan ini? Baik koronologis lakamaut yang terjadi di desa Kurau Timur, Kejamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ini terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Dimana pada waktu tersebut juga kondisi cuaca sedang hujan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa lakamaut ini terjadi ketika mobil minibus jenis Senia melaju dari arah Koba menuju ke Pangkal Pinang. Di mana kondisi minibus ini hilang kendali dan oleng yang menyebabkan minibus keluar dari bagian badan garis jalan. Nah sementara dari arah yang berlawanan, melaju truk dari Pangkal Pinang menuju ke Koba. Melihat kondisi mobil minibus tersebut yang oleng, sopir truk tersebut kaget hingga melakukan banting setir dan terpental ke bagian kanan jalan. Nah akibat peristiwa ini, mobil minibus ini menabrak bagian belakang kendaraan truk sehingga menyebabkan bagian depan minibus mengalami rusak parah. Di mana akibat peristiwa kejadian ini, sopir dan pengendara minibus ini terjepit di bagian badan mobil hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya kemudian Sela, bagaimana proses evakuasi terhadap korban dan apakah identitas korban juga sudah diketahui? Baik, untuk proses evakuasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian bersama masyarakat setempat dan juga dibantu oleh mobil pemadam kebakaran untuk membuka akses dalam mengambil korban yang terjepit di dalam mobil minibus tersebut. Di mana dalam proses evakuasi ini memerlukan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Nah setelah dilakukan evakuasi, korban tersebut langsung dilarikan ke RSUD Bangka Tengah. Sementara untuk identitas sendiri, kedua korban tersebut merupakan Samsul dan Rusdi di mana beralamat di Sungai Selan Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk sopir truk sendiri merupakan Agus, warga Jalan Selan Pangkal Pinang. Dan untuk korban sendiri, tadi malam telah dibawa ke rumah duka di Sungai Selan dan telah dilakukan pemakaman pada hari ini. Baik, kemudian Sela bagaimana kondisi truk dan mobil minibus itu saat ini? Untuk mobil truk dan minibus yang mengalami kecelakaan pada Rabu siang kemarin, saat ini telah diamankan oleh Satlantas Pores Bangka Tengah. Di mana saat ini juga telah diamankan di halaman Satlantas Pores Bangka Tengah. Dan untuk sopir truk sendiri telah diamankan oleh pihak Satlantas. Dan saat ini pihak Satlantas terus melakukan penyelidikan terhadap kronologis kecelakaan yang terjadi di desa Kurau tersebut. Baik, terima kasih Sela Agustina atas laporan Anda dan Tribuner. Suara tahun kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Pores Bangka Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini berapa kendaraan yang mengalami kecelakaan? Dua kendaraan, satu mobil truk, satu minibus itu. Untuk tindakan saat ini masih evakuasi atau seperti apa? Ya, terakhir sudah dia evakuasi dua orang korban meninggal dunia, kemudian satu sopir truknya sudah kita amaskan. Oke, untuk proses selanjutnya minta keterangan sopir ya? Ya, untuk proses selanjutnya kita nanti olah TKP dulu, kemudian nanti kita minta keterangan dari saksi sama sopir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!